Jadi guys ceritanya di suatu malam ada bapak tukang baja yang lagi nunggu penumpang nih Ditambah lagi cuacanya lagi hujan Karena waktu itu sepi banget akhirnya si bapak pun sampai ketiduran tuh Terus tiba-tiba dia kaget banget nih karena ada cewek baju putih yang mau naik bajanya dia Ternyata dia adalah seorang perawat dan saat itu baru pulang kerja Si bapak pun agak takut nih dan dia bertanya kepada cewek itu Kamu gak takut apa nih yang malam-malam pulang sendiri? Konon katanya ada hantu yang ngebunuh orang yang pulang sendirian Dan hantu itu selalu mengambil bola mata si korban Si cewek pun menjawabnya dan tidak percaya dengan hal itu Dia mengira itu adalah cerita doang Kemudian cewek ini baru nyadar nih Dia melihat di baju bapak itu banyak banget bola mata Dan ternyata hantu yang dimaksud itu adalah si bapak ini guys Cewek itu pun tewas dan jadi korban di malam itu Bahkan bola matanya juga diambil kayak gini Ih serem banget ya guys Kulit cewek ini terbakar kalau terkena sinar matahari Jadi guys waktu dia masih kecil Orang tuanya itu mengajaknya pergi ke sebuah pantai Tapi disitu dia terbakar dan kepanasan Kemudian dia dibawa ke dokter guys Dokter bilang kalau cewek ini memiliki penyakit langka Dan kulitnya bakal terbakar kalau terkena sinar matahari Nah di rumah adiknya itu selalu ngerjain dia guys Dia selalu melakukan apapun agar kakaknya ini terkena sinar matahari Adiknya sangat benci banget dengan kakaknya Hingga dia mendorongnya sampai kena sinar matahari Dan kulit kakaknya jadi terbakar kepanasan Dan akhirnya adiknya ini dipenjara untuk menembus kesalahannya itu Kalian jangan lihat kayak cewek ini ya guys Dan jangan lupa subscribe Tubuh cewek ini ditumbuhi jamur karena ini Jadi guys suatu hari dia diajak temannya untuk pergi ke hutan Dan disana dia disuruh untuk makan jamur Dia pun akhirnya memakan jamur tersebut Tapi pas di rumah dia kegit banget nih Karena tubuhnya itu ditumbuhi jamur kayak gini Bahkan di punggungnya juga tumbuh jamur banyak banget Saat itu si cewek panik dan langsung menelpon temannya Tapi ketika bangun ternyata dia itu ada di hutan guys Dan jamur di badannya itu sudah hilang Karena ternyata kejadian tadi itu hanya sebuah mimpi Cewek ini dibully karena terlalu cantik Jadi guys suatu hari pas dia lagi jalan Dia takut banget karena selalu dilihatin oleh laki-laki Di sekolah pun dia dibully teman-temannya Karena mukanya terlalu cantik guys Suatu hari dia lulus dan sudah bekerja nih Tapi dia dibenci atasannya karena iri melihat muka cewek ini itu cantik banget Sampai akhirnya dia pun dipecat tuh Beruntung dia menemukan lowongan di perusahaan lain Akhirnya dia pun bekerja dan atasannya disitu adalah laki-laki Yang kayaknya naksir sama si cewek ini guys Cewek ini gak bisa senyum Jadi guys suatu hari semenjak dia masih kecil Dia itu gak pernah senyum Ibunya selalu menanyakannya Tapi anak ini ya gak tau Di sekolah pun dia dimarahi gurunya Karena mukanya itu cemberu terus Akhirnya dia pun berusaha untuk tersenyum Tapi lama-kelamaan dia tuh kecapean guys Dia juga dibenci teman-temannya karena ya gak pernah senyum Hingga suatu ketika dia diundang untuk hadir di acara pesta Tapi dia malah diusir sama si cowok ini guys Karena dia gak bisa senyum dan bahagia di pesta itu Dan akhirnya dia pun pulang tuh Oh iya guys emang ada ya orang yang gak bisa senyum Komen di bawah dong